Ini adalah sesi terakhir dari rangkaian pertemuan kita Jadi berikutnya nanti ada Pak Minyo yang akan nyambung ya Bu Mega ya Betul Nah iklim di sini butuh banget untuk dijagakan dengan baik Karena ini menjadi unsur dari prinsip total quality management ibu Atau system management mutu Jadi TQM dengan SMM ini adalah sama Penyebutan bahasanya saja berbeda Tapi sebetulnya kunci dari semuanya adanya di Bapak Ibu sebagai pelaku usahanya Kenapa sih ada usaha yang maju sekali Ada usaha yang berhenti Karena sebetulnya kuncinya adalah di Bapak Ibu sekalian Karena Bapak Ibu lah yang akan menjalankan semua proses ini Tapi ketika ibu melibatkan orang lain untuk bantuin gorengnya Maka lebih kurangnya berapa menit itu sebetulnya bisa dihitung ibu Memang kelihatannya kok bertele-tele yang goreng aja perlu dihitung Tapi kembali kepada standar ibu Karena begitu gosong maka dia termasuk barang reject Itu adalah potensi kerugian Jadi Bapak bisa mempelajari kapan sebetulnya berapa waktu PO Kemudian setiap PO rata-rata berapa permintaan Varian apa yang sebetulnya kalau dibuka PO itu akan meningkat sekian persen Dari jumlah yang ada Kemudian ini bisa diperhitungkan terhadap persiapan produksi Karena kan kalau makanan itu kan ada makanan seperti Bakwan adalah makanan yang fresh Yang gak bisa diproduksi awal Maka harus memperhitungkan siapa orangnya Bagaimana proses produksinya gitu ya Nah maka bisa dibaca dari data tadi Pak Jadi sebetulnya proses yang terintegrasi atau sistem yang terintegrasi itu mempermudah kita Untuk mengetahui segala sesuatunya ya Contoh misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan sistem akutansi yang sifatnya adalah sudah dengan aplikasi Nah kemudian hal itu akan berpengaruh kepada strategi yang Bapak Ibu akan ambil Dan juga sistematika di dalam proses pendekatan yang Bapak Ibu akan putuskan di dalam hal itu Dan kemudian semua proses dari hasil temuan mana yang kurang efisien, mana yang belum maksimal Itu akan menjadi bahan untuk pengembangan berkelanjutan Nah proses ini sebetulnya berbicara mengenai data Karena Bapak Ibu harus mengambil keputusan Dan bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam seluruh pakaian proses ini Akan menjadi kekuatan Bapak Ibu melayani customernya Bapak Ibu dengan baik Keuangan yang awal kita bicara literasi ya Bapak Ibu nggak masukkan di dalam pembukuan Akibatnya rekap data mingguan nggak punya, rekap data bulanan nggak punya Maka informasinya tidak bisa dibaca tentunya Bapak Ibu mendata terintegrasi itu mulai dari pembelian bahan Sampai kemudian sistem pengadministrasiannya Nah harapannya proses ini Bapak Ibu lakukan ya Karena di dua paket literasi dan paket produksi yang kita bicarakan Itu adalah untuk mengolah hal ini ya Maka dari itu proses 5R-nya perlu sekali dilakukan berkala Supaya efektivitas dan efisiensi tadi bisa dikerjakan Kalau pahar bisa menghemat 1 sampai 1,5 jam Kalau diuangkan produksinya Cara menghitungnya adalah Bapak Ibu akan bisa mencoba menghitung Produksi per jam Hasil produksi tadi dikalikan dengan harga produk per jam Untuk HPP-nya Bisa juga dibandingkan dengan harga jualnya Maka dengan proses yang dipercepat Kalau yang 1 sampai 1,5 jam tadi dijadikan juga Proses produksi lanjutannya Maka tingkat produksinya akan meningkat Kapan Bapak Ibu akan bergerak? Monggo Kami bertanggung jawab untuk mendampingi Bagi yang memang sudah bergerak Dan kemudian memutuskan Bu saya mau banget nih Yuk dampingi saya Saya mau serius banget nih Hayuk Bapak Ibu Nah proses ini Tentunya berharap Setiap apa yang di pelatihan ini kurang jelas Ayo nanti ketemu Dan kemudian kita bisa diskusikan bersama-sama Terkait dengan Rencana yang tadi disebutkan untuk Apa namanya Menjaga secara komprehensif Kantin sehat kita yang akan kita Mulai aktivitasnya Jadi memang saya harapkan Bapak Ibu peserta pelatihan ini Yang terlibat secara langsung Maupun tidak langsung Dalam kantin itu nanti Bisa mengikuti pelatihannya Karena kita menginginkan Faktor-faktor kesehatan dan keselamatan itu Menjadi hal utama yang harus kita perhitungkan Untuk mengantisipasi hal-hal yang Tidak kita inginkan bersama Dan manfaat ini juga Bisa diterapkan di rumah Ketika Bapak Ibu beraktifitas Dalam keseharian Jadi bisa diimplementasikan juga Di dalam kehidupan Bapak Ibu di rumah Saya kira itu saja Terima kasih Ibu Mega Terima kasih semuanya Terima kasih Ibu Dhani Terima kasih Ibu Dhani Terima kasih Ibu Dhani Sama-sama Sudah dipotong ya Terima kasih Ibu Dhani